Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi di channel ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Walafiat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke teman-teman Langsung saja Di video kali ini Saya akan berbagi pengalaman kerja di konstruksi bangunan Tentang bagaimana cara menentukan dudukan tiang Atau pilar penyangga dak beton rumah Tanpa ada pasangan batako atau bata merah Dan ini adalah hasil akhir dari proses menentukan dudukan pilar yang sudah siap untuk dipasangi pilar Sebelum mengerjakan alangkah baiknya Kita siapkan dulu alat-alatnya teman-teman Antaranya yaitu Sepedol Palu Ametran Potongan kayu reng Gergaji Paku beton dan benang Oke kita lihat pasangan kayu reng yang sudah saya paku dengan paku beton Kayu rengnya harus mengikuti benang yang sudah disiku teman-teman Pemasangan kayu rengnya cukup satu siku saja Karena pilar atau tiang yang satunya akan mengikutinya Gunanya reng siku itu untuk mengunci pilar yang satu tidak bergeser Karena pilarnya berbentuk L jadi kita harus membutuhkan dua pilar L agar menjadi tiang yang utuh Oke teman-teman mari kita lihat ini adalah pilar atau tiang serutannya teman-teman ukuran lebarnya lebar luarnya 40 cm persegi dengan ketinggian mengikuti tinggi rumah yang kita butuhkan Ketebaran semen serutannya 2,5 cm jadi lebar dalamnya tinggal 40 cm dikurang 5 cm sampai dengan 35 cm Jadi bagel yang kita butuhkan ukurnya 25 cm agar besi tertanam sempurna Oke teman-teman ini adalah paku tanda titik tengah selup fondasi yang sudah saya siku kemarin Gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam pengukuran Dan ini di tengah-tengah bataku ini juga saya sudah menandainya sebagai as atau titik tengah fondasi teman-teman Oke teman-teman langkah pertama kita harus mengetahui lebar slope Untuk menentukan benang yang akan kita tarik mengikuti tanda paku yang sudah tersiku Oke ini adalah 20 cm dan asnya adalah 10 cm teman-teman Setelah itu ini adalah tanda paku yang ada di tengah ini kita tarik 20 cm Karena apa? Karena lebarnya tiang serutan adalah 40 cm jadi tengah-tengahnya adalah 20 cm teman-teman Oke setelah kita selesai mengukur bagian yang ini maka kita akan menuju bagian yang ada di pojok belakang teman-teman Kita jalan sampai ke ujung pojoknya bangunan teman-teman Nah disini saya akan mencari ukuran 20 cm juga teman-teman Agar antara sebelah dengan sini itu sama Dan ini adalah paku as dari slope fondasi yang sudah kami siku Ini posisinya adalah 20 cm karena ketebalan dari serutnya atau pilarnya adalah 40 cm Lalu kita ukur lagi di sebelah ujung lagi teman-teman Di pojokannya kita tarik benang 20 cm juga dari titik paku yang sudah kita tandai sebagai as slope atau tengah-tengah slope fondasi slope Nah ini adalah benang yang sudah kita tarik dan kayu rangnya itu mengikuti benangnya teman-teman Nah kita paku kayu rangnya agar membentuk siku Atau membentuk sudut untuk penempatan pilar L yang satunya Dan nanti pilar yang satunya akan mengikuti teman-teman Nah seperti ini hasilnya Ini adalah siku kayu rangnya Kita cek lagi 20 cm dari as Ini fungsinya juga untuk menempatkan besi teman-teman Jadi besinya kita bisa menggeser dengan placer Kalau mungkin terlalu mepet kita geser Agar posisi besi itu di tengah-tengah 40 cm persegi teman-teman Dan bagel ini adalah ukurannya adalah 25 cm Ini adalah paku titik tengahnya teman-teman yang sudah saya tandai kemarin Karena sudah saya siku kemarin Agar memudahkan untuk penempatan atau memasang benang-benangnya Insya Allah ini akan siku semua teman-teman Dan lebar bangunan atau lebar ruangan mengikuti satu arah teman-teman ya Lebarnya kalau 3 asnya 3 meter setengah Sebelahnya juga kita tarik 3 meter setengah Dan mengikuti terus Oke teman-teman semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman Semoga teman-teman menyukai video ini Tolong subscribe, like, share, dan komen Untuk teman-teman pemula semoga video ini bermanfaat Tonton sampai habis video ini Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton